dilaksanakan di auditorium lantai 3 gedung rektorat UNSMH Banten Kampus 2 sosialisasi Kangnong Kepupaten Serang 2024 dihadiri oleh para duta dari sejumlah kampus bergengsi di Banten yakni Universitas Serang Raya, Universitas Bina Bangsa, Universitas Primagraha, Universitas Sultan Agang Tirta Yasa dan UNSMH Banten yang juga bertindak sebagai tuan rumah dikatakan perwakilan peserta sosialisasi Kangnong Kepupaten Serang 2024 Syakila Berfa Hananda dan Rahmat Putra Hijriana keduanya mengaku sangat tertarik untuk ikut serta dalam pemilihan Kangnong Kepupaten Serang tahun 2024 sebab selain menjadi wadah mengasah bakat, event tersebut juga menawarkan beragam benefit yang menarik yang disampaikan oleh pihak Kangnong Kepupaten Serang jadi di mana Kangnong Kepupaten Serang ini juga dia memberikan banyak sekali benefit bagi kita yang mahasiswa gitu sebelumnya juga saya kan sudah ikut di duta kampus ya jadi kayaknya saya merasa bahwa saya perlu nih mengembangkan potensi diri saya lagi di luar kampus gitu kan motivasi diri sendiri saya yaitu pengen menambah personal branding saya dan juga value dari dalam diri saya sendiri nah saya lihat sendiri tadi dari beberapa program yang disampaikan sama Kang dan Nongnya buat acara Kangnong ini, konteks Kangnong ini banyak banget benefit yang kita dapetin salah satunya kan dari jenjang pendidikan yang bisa lebih lanjut dan juga beberapa relasi di luar daerah juga itu yang membuat saya makin tertarik sih respon positif disampaikan Wakil Rektor 3 UIN SMA Banten Hidayatullah dirinya menilai sosialisasi yang dilakukan merupakan bentuk kemitraan yang baik antara lembaga pendidikan tinggi dan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi anak-anak muda Banten pertama mengapresiasi karena ini adalah bagian daripada wadah penyalur aspirasi mahasiswa dalam mengembangkan minat bakatnya itu yang pertama kedua tentunya sinergi program antara pemerintah daerah dengan institusi pendidikan tinggi itu harus terus dibangun oleh karena itu saya merespon positif sehingga memang kebersamaan institusi pendidikan sebagai lembaga yang memang memproduk calon-calon lulusan itu kemudian Pemda sudah dari awal bisa tahu, bisa memfasilitasi bagaimana ketika memang mereka menjadi lulusan yang misalkan dibutuhkan oleh pemerintah daerah Hidayatullah menekankan pihaknya akan selalu mendukung program-program yang bersifat positif dalam mewadahi minat bakat mahasiswa salah satunya pemilihan Kangnong Kebupaten Serang tahun 2024 Tantinur Hotima, Adinur Yadin, Tim Liputan Badan TV dari Serang memberitakan